Bagaimana hukumnya seorang wanita yang mempelajari seni bela diri seperti karate, taekwondo, dan lain-lain tanpa ada alasan syarih, cuma untuk kesehatan dan untuk menjaga diri saja. Seorang belajar sesuatu mempelajari diri, belajar panah, belajar pedang, belajar silat, boleh saja dengan catatan, siapa yang mengajari dia dan dimana belajarnya, yang mengajar juga perempuan, yang mengajar laki-laki, bikin dosa, yang mengajar perempu, di tempat yang tertutup di kalangan perempu, selesai, boleh dong menjaga diri, perempuan harus punya, jangan sampai laki-laki menggaguh, panjang begitu. Boleh, tapi dengan catatan, yang mengajar siapa? Mohon maaf di depan laki-laki, tidak benar, karena gerakan-gerakannya, gerakan ekstrim itu, ada kaki diangkat begini begitu, ustadnya mesum lagi, kan kacau nanti. Yang bodoh ya santrinya, sudah tahu ustad begitu, mau belajar lagi, jangan, yang mengajar perempuan, bolehkah perempuan diajar laki-laki, boleh, yang mengajari suamimu, latihan bulat sama suaminya, boleh. Boleh, boleh ya, tidak apa-apa, tapi ingat, siapa yang mengajari, kalau yang mengajari perempuan adalah boleh, di tempat tertutup, jangan di lapangan, tempat tertutup, keluar menjadi pesilat hebat, tidak apa-apa, boleh.